Apa itu Toghut yang menjadi pertanyaan kan ini? Ada notnya tidak? Toghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT Umar ibn Khattab menjelaskan At-toghutu huwa syaitan Toghut adalah syaitan Maka orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Jangan mengikuti bujuk rayu syaitan Karena jika dia mengikuti bujuk rayu syaitan Dia akan tersesat dari jalan Allah Dia akan berbuat kemaksiatan Baik dengan lesannya Maupun dengan tangannya Maupun dengan pola pikirnya Dengan pemikirannya Dengan perbuatannya dan lain sebagainya Siapapun orangnya jika mengikuti bujuk rayu syaitan Maka orang yang pandai Dia akan punya pemikiran yang menyimpang Tidak lagi lurus sesuai petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Maka harus dijauhi Sedangkan Imam Malik menjelaskan Toghut itu Ma'ubida mintunillah Segala sesuatu yang disembah selain Allah Siapapun itu dan apapun itu Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Memberikan definisinya tentang Toghut Dengan mengatakan Kullu ma tajawazabihil abdu haddahu Min ma'budin au madbu'in au muta'in Kullu ma tajawazabihil abdu haddahu Segala sesuatu yang seorang hamba itu Melampaui batasan-batasannya Baik dalam sesembahan Min ma'budin au madbu'in dalam mengikuti seseorang Au muta'in dalam mentaati seseorang Ketaatan atau mengikuti seseorang Harus dilihat apa yang disampaikannya Jangan membabi buta Nah ini beberapa bentuk kemusyrikan Yang disebutkan di dalam Al-Quran Dan kalau kita tidak hati-hati Terkadang mengerjakan kesyirikan ini Tanpa sadar Karena sombong dengan pangkatnya Dengan kekuasaannya Karena sombong dengan harta kekayaannya Sombong dengan ilmunya Tanpa sadar mengatakan Aku Ini kok bisa jalan baik siapa pemimpinnya Aku Siapa orang terkaya di kampung kita Siapa lagi Maksudnya tidak duduk Sudah ini Menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Nah baik dalam muamalah Maupun dalam ibadah Kalau itu mengandung kesyirikan Maka itu dilaknat oleh Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!